Tim Kuasa Hukum Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Mansur Febrian mengaku kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Seperti diketahui, Mahkamah Agung baru saja memangkas fonis keempat terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. MA menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup, sementara tiga terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Febri menilai MA justru melakukan blunder atau kecerobohan di tengah krisisnya kepercayaan publik terhadap pendegak hukum. Febri pun mempertanyakan apa pertimbangan hakim MA dalam putusan kasasi ini. Meski mengaku begitu kecewa terhadap putusan MA, Febri menghormati fonis tersebut. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menduga ada lobi-lobi politik dibalik putusan kasasi MA ini. Kamarudin juga mengaku sangat kecewa terhadap putusan MA tersebut. Apalagi selama ini proses hukum yang berjalan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saling menguatkan hasil fonis para terdakwa. Kamarudin menilai putusan kasasi terhadap empat terdakwa pembunuhan Brigadir J itu tidaklah adil bagi keluarga korban. Diketahui MA telah memangkas fonis keempat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yusua, Huta Barat. Mereka diantaranya yakni mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, istrinya Putri Candrawati dan ajudannya Riki Rizal, serta sopirnya Kuat Ma'ruf. MA mengurangi masa hukuman Ferdi Sambo dari fonis mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu Putri Candrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Selain Putri, MA juga mengurangi hukuman Riki Rizal dari 13 tahun bui menjadi 8 tahun. Sementara hukuman mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun.